Hai yang mulia para Bante dan yang terkasih para Yogi Hai pembaca Suta Jori Wanggulimala Hai cecaka Suta Majimani kaya 1486 kelompok 6 jenis Hojangga Boana Center kintamani Bali Januari 8 Januari 2016 Hai demikianlah telah saya dengar pada suatu ketika sang bu sang Bagawa berdiam disawati di hutan Jata Taman Anata Pindika disana beliau berkotbah kepada para murid demikian para bikku ya yang mulia Bante para bikku menjawab sang Bagawa lalu berkata demikian Hai para bikku aku akan menerangkan damak yang baik pada awalnya baik pada pertengahan dan baik pada akhirnya dengan arti dan ungkapan yang benar dan aku akan memberitahukan kehidupan suci yang sangat sempurna dan murni yang disebut cacaka enam kelompok enam jenis Hai dengan dengar dan perhatikan baik-baik pada apanya aku katakan baik yang mulia Bante para bikku menjawab lalu sang Bagawa berkata demikian Hai enam landasan bagian dalam internal harus dipahami enam landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami enam kelompok kesadaran harus dipahami enam kelompok kontak harus dipahami enam kelompok perasaan harus dipahami enam kelompok nafsu keinginan harus dipahami enam landasan bagian dalam harus dipahami demikian dikatakan lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan adanya landasan mata landas landasan telinga landasan hidung landasan lidah landasan badan landasan pikiran maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan enam landasan di dalam diri seseorang harus dipahami inilah adalah kelompok enam yang pertama enam landasan bagian luar harus dipahami demikian dikatakan lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan adanya landasan bentuk landasan suara landasan bebauan landasan kecep kecepan landasan landasan citarasa landasan objek-objek sentuhan landasan objek-objek pikiran maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan enam landasan bagian luar harus dipahami inilah adalah kelompok enam yang kedua enam kelompok kesadaran harus dipahami demikian dikatakan lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk muncullah kesadaran penglihatan mata dengan bergantung pada telinga dan suara-suara muncullah kesadaran pendengaran telinga dengan bergantungnya pada hidung dan bau-bauan muncullah kesadaran bau-bauan hidung dengan bergantung pada lidah dan citarasa muncullah kesadaran citarasa lidah dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran muncullah kesadaran pikiran maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan, 6 kelompok kesadaran harus dipahami ini adalah kelompok 6 yang ketiga 6 kelompok kontak harus dipahami dengan demikian dikatakan lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk muncullah kesadaran penglihatan mata pertemuan ketiganya adalah kontak mata, dengan bergantung pada telinga dan suara-suara muncullah kesadaran pendengaran telinga, pertemuan ketiga adalah kontak telinga dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan muncullah kesadaran bau-bauan hidung pertemuan ketiga adalah kontak hidung dengan bergantung pada lidah dan cita rasa muncullah kesadaran cita rasa lidah pertemuan ketiganya adalah kontak lidah dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan muncullah kesadaran sentuhan badan pertemuan ketiganya adalah kontak pada badan jasmani dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran muncullah kesadaran pikiran pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan enam kelompok kontak harus dipahami ini adalah kelompok enam yang keempat enam kelompok perasaan harus dipahami dengan dikatakan lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk muncullah kesadaran penglihatan mata pertemuan ketiganya adalah kontak mata dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah perasaan mata dengan bergantung pada telinga dan suara-suara muncullah kesadaran pendengaran telinga pertemuan ketiganya adalah kontak telinga dengan kontak telinga sebagai kondisi muncullah perasaan telinga dengan bergantung pada hidung dan bebauan muncullah kesadaran bebauan hidung pertemuan ketiganya adalah kontak hidung dengan kontak hidung sebagai kondisi muncullah perasaan hidung dengan bergantung pada lidah dan cita rasa muncullah kesadaran cita rasa lidah pertemuan ketiganya adalah kontak lidah dengan kontak lidah sebagai kondisi muncullah perasaan lidah Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-obyek sentuhan muncullah kesadaran sentuhan badan Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi muncullah perasaan badan jasmani Dengan bergantung pada pikiran dan objek-obyek pikiran muncullah kesadaran pikiran Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran Dengan kontak pikiran sebagai kondisi muncullah perasaan pikiran Maka dengan dasar-dasar tersebut dikatakan 6 kelompok perasaan harus dipahami Ini adalah kelompok 6 yang kelima 6 kelompok nafsu keinginan dapat dipahami Demikian dikatakan Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk Muncullah kesadaran penglihatan mata Pertemuan ketiganya adalah kontak mata Dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah perasaan mata Dengan perasaan mata sebagai kondisi muncullah nafsu keinginan mata Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara muncullah kesadaran pendengaran telinga Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga Dengan kontak telinga sebagai kondisi muncullah perasaan telinga Dengan perasaan telinga sebagai kondisi, munculah nafsu keinginan telinga Dengan bergantung pada hidung dan bebauan, munculah kesadaran bebauan hidung Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung Dengan kontak hidung sebagai kondisi, munculah perasaan hidung Dengan perasaan hidung sebagai kondisi, munculah nafsu keinginan hidung Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, munculah kesadaran cita rasa lidah Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah Dengan kontak lidah sebagai kondisi muncullah perasaan lidah Dengan perasaan lidah sebagai kondisi muncullah napsu keinginan lidah Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan muncullah kesadaran sentuhan badan Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi muncullah perasaan badan jasmani Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, munculah napsu keinginan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, munculah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, munculah perasaan pikiran. Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi, munculah napsu keinginan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan, enam kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok enam yang ke-6. Penjelasan tanpa diri. Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu tidak dapat diterima jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, karena mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bentuk-bentuk jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri. Karena mata bukanlah diri, maka bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyap yang dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidak dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri. Bentuk-bentuk bukanlah diri, maka kesadaran mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidak dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, maka kontak mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Karena muncul dan lenyapnya perasaan mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, maka perasaan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri, maka nafsu keinginan mata bukanlah diri. Telinga, pendengaran. Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang mengatakan bahwa telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya suara-suara jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidak dapatlah diterima jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri. Karena telinga bukanlah diri, maka suara-suara bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal ini tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, hal itu tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri, nafsu keinginan telinga bukanlah diri. Hidung, bebauan. Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Oleh karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, hal itu tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak hidung dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri, nafsu keinginan hidung bukanlah diri. Lidah dan cita rasa Jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa cita rasa adalah diri, karena lidah bukanlah diri. Cita rasa bukanlah diri, jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri, nafsu keinginan lidah bukanlah diri. Badan jasmani dan yang dapat disentuh Jika seseorang berkata bahwa badan jasmani adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya badan jasmani jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa jasmani adalah diri, karena badan jasmani bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, hal itu tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, karena badan jasmani bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran badan jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri, nafsu keinginan badan bukanlah diri. Pikiran dan objek-objek pikiran. Jika seseorang mengatakan bahwa pikiran adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, hal ini tidak dapat diterima. Muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran pikiran dapat dilihat dan dipahami. Karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal ini tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, kena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu, keinginan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan pikiran dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya jelas Maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri Karena pikiran bukanlah diri Objek-objek pikiran bukanlah diri Kesadaran pikiran bukanlah diri Kontakt pikiran bukanlah diri Perasaan pikiran bukanlah diri Nafsu keinginan bukanlah diri Asal mula penjelmaan atau identitas Sekarang para bikku inilah jalan yang membawa pada kemunculan dan penjelmaan atau identitas Seseorang menganggap mata sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini milikku Inilah aku Dia menganggap kontak mata sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap napsu keinginan mata melihat sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Ini milikku Inilah aku Inilah aku Ini adalah diriku Ini milikku Inilah aku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap napsu keinginan telinga mendengar sebagai ini milikku Inilah aku Inilah aku Inilah aku Ini adalah diriku Seseorang menganggap hidung sebagai ini milikku Ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap bebawan sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini milikku Ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap kontak hidung sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini milikku Inilah aku Ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap lidah sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap kecapan sebagai Ini milikku Inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran lidah sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak lidah sebagai Ini milikku Inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan lidah sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap badan jasmani sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap yang dapat disentuh sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap keinginan badan jasmani sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai Ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku Berhentinya penjelmaan identitas Sekarang para biku inilah jalan yang menuntun kepada pembebasan penjelmaan atau pembentukan identitas Seseorang menganggap mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kontak mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap perasaan mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan mata sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Seseorang menganggap telinga sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap suara-suara sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran telinga sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kontak telinga sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap perasaan telinga Sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan telinga sebagai Ini bukan miliku Ini bukan aku Ini bukan diriku Seseorang menganggap hidung sebagai Ini bukan miliku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap babawan sebagai Ini bukan miliku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran hidung sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kontak hidung Sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap perasaan hidung Sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Seseorang menganggap lidah sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap cita rasa sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran lidah sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kontak lidah sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap perasaan lidah sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Seseorang menganggap badan jasmani sebagai Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai, ini bukan miliku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai, ini bukan miliku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai, ini bukan miliku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Seseorang menganggap pikiran sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap kontak pikiran sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap perasaan pikiran sebagai Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Kecenderungan tersembunyi Para bikku dengan tergantung pada mata dan bentuk-bentuk kesadaran mata muncul pertemuan ketiganya adalah kontak mata Dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan, maka dia menyukainya Dia menyambutnya, dia terus-menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh perasaan mata yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap Menangis dengan memukul dadanya, meneteskan armata dan menjadi putus asa Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya Ketika seseorang dalam perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dia tidak mengerti sebagai adanya Pasal mulanya dan lenyapnya perasaan mata itu Atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri Sehubung dengan perasaan mata itu, maka kecenderungan tersembunyi pada dirusi pun ada pada dirinya Selanjutnya para biku Seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata menyenangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada dirusi pada perasaan mata Bukanlah menyakitkan pun bukan menyenangkan Tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah tidak mungkin Para biku Dengan tergantung pada telinga dan suara-suara Kesadaran telinga muncul Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga Dengan kontak telinga sebagai kondisi Muncullah perasaan telinga Yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan Maka dia menyukainya Dia menyambutnya Dia terus menerus mengegamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada napsu pun ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh perasaan telinga yang menyakitkan Maka dia bersedih Dan meratap Menangis dengan memukul dadanya Meneteskan air mata dan menjadi putus asa Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya Ketika seseorang dalam perasaan telinga bukan menyakit pun bukan menyenangkan Maka dia tidak mengerti membebaskan diri sehubungan dengan perasaan telinga itu Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya Selanjutnya para biku Seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada napsu terhadap perasaan telinga yang menyakitkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan Dengan membahasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga Bukan menyakit pun bukan menyenangkan Tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah tidak mungkin Para biku Dengan tergantung pada hidung dan bebawan Kesadaran hidung muncul Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung Dengan kontak hidung sebagai kondisi Muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan Atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyenangkan Maka dia menyukainya Dia menyambutnya Dan terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh perasaan hidung yang menyakitkan Maka dia bersedih dan meratap Menangis sambil memukul dadanya Meneteskan air mata dan menjadi putus asa Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya Ketika seseorang dalam perasaan hidung Bukan menyakitkan pun bukan menyendangkan Dia tidak mengerti Sebagaimana adanya Asal mulanya Dan menyapnya perasaan hidung itu Atau kepuasan Bahaya dan jalan membebaskan diri Sehubungan dengan perasaan hidung itu Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya Selanjutnya para biku Seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada kebencian Terhadap perasaan hidung yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi Pada perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyendangkan Tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah tidak mungkin Para biku Dengan tergantung pada lidah dan cita rasa Kesadaran lidah muncul Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah Dengan kontak lidah sebagai kondisi Muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan Atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyenangkan Maka dia menyungkainya Dia menyambutnya dan terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada napsu pun ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh perasaan lidah yang menyakitkan Maka dia bersedih dan meratap Menangis dengan memukul dadanya Menetes air mata dan menjadi putus asa Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya Ketika seseorang dalam perasaan lidah yang menyakitkan Bukan menyenangkan Dia tidak mengerti Sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya Perasaan lidah yang menyakitkan Jalan membebaskan diri Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi Pada perasaan lidah Bukan menyakitkan pun Bukan menyenangkan Tanpa meninggalkan ketidaktahuan Dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah tidak mungkin Para bikku Dengan tergantung pada badan jasmani Yang dapat disentuh Kesadaran badan jasmani muncul Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani Sebagai kondisi Muncullah perasaan badan jasmani Yang dirasakan sebagai menyenangkan Atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun Bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani Yang menyenangkan Maka dia menyukainya Dia menyambutnya Dan terus menerus mengegamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada napsu pun Ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh perasaan badan jasmani Yang menyakitkan Maka dia bersedih Dan meratap Menangis dengan memukul dadanya Meneteskan armata Dan menjadi putus asa Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun Ada pada dirinya Ketika seseorang dalam perasaan badan jasmani Yang bukan menyakitkan pun Bukan menyenangkan Dia tidak mengerti Sebagaimana adanya Asal mulanya Dan lenyapnya Perasaan badan jasmani itu Atau kepuasan Bahaya dan jalan membebaskan diri Sehubung dengan perasaan jasmani itu Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun Ada pada dirinya Selanjutnya para biku Seseorang disini Dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakit pun Bukan menyenangkan Tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah tidak mungkin Para biku Dengan tergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran Kesadaran pikiran muncul Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran Dengan kontak pikiran sebagai kondisi Muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyenangkan Maka dia menyukainya Dia menyambutnya Dan terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh perasaan pikiran yang menyakitkan Maka dia bersedih dan menatap Menangis dengan memukul dadanya Meneteskan armata dan jadi putus asa Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya Ketika seseorang dalam perasaan pikiran bukanlah menyakitkan pun bukan menyenangkan Dia tidak mengerti sebagai mana adanya Asa mulanya dan lenyapnya perasaan pikiran itu Atau kekuasan bahaya dan jalan membebaskan diri Sehubungan dengan perasaan pikiran itu Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya Selanjutnya para bikku Seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan Dengan membahas kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan pikiran yang bukan menyakitkan Pun bukan menyenangkan tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan senjati Ini adalah tidak mungkin Ditinggalkannya kecenderungan tersembunyi Para bikku Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk Muncullah kesadaran mata Pertemuan ketiganya adalah kontak mata Dengan kontak mata sebagai kondisi munculnya perasaan mata Yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan Dia tidak menyukainya Dia tidak menyambutnya Dan tidak terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyakitkan Ketika dia bersedih Dan tidak meratap Tidak menangis dengan memukul dadanya Tidak meneteskan armata menjadi putus asa Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian Tidak ada dalam dirinya Ketika seorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dia mengerti sebagaimana adanya Asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu Atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri Sehubungan dengan perasaan mata itu Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya Selanjutnya para biku Seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada napsu terhadap perasaan mata yang menyendangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata yang menyakitkan Dengan membahas kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan mata yang menyakitkan pun bukan menyendangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah mungkin Para biku Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara Muncullah kesadaran telinga Pertemuan ketiga adalah kontak telinga Dengan kontak telinga sebagai kondisi munculnya perasaan telinga Yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau bukan menyenang pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan Dia tidak menyukainya Dia tidak menyambutnya Dia tidak terus menerus mengenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyakitkan Ketika dia tidak bersedih Dan tidak meratap Tidak menangis dengan memukul dadanya Tidak meneteskan air mata Dan menjadi putus asa Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dia mengerti sebagai mana adanya Asal mulanya dan menyapnya perasaan itu Atau kepuasan Bahaya dan jalan membebaskan diri Sehubung dengan perasaan itu Maka Kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada pada dirinya Selanjutnya para biku Seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah mungkin Para biku dengan bergantung pada hidung dan bebauan muncullah kesadaran itu Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung Dengan kontak hidung sebagai kondisi munculnya perasaan hidung Yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau bukan menyenang pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hitung yang menyenangkan Dia tidak menyukainya Dia tidak menyambutnya Dan tidak menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hitung yang menyakitkan Ketika dia tidak bersedih Dia tidak meratap Tidak menangis dengan memukul dadanya Tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada Dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang bukan menyakitkan Pun bukan menyenangkan Dia mengerti sebagai adanya Asa mulanya dan lenyapnya perasaan itu Atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sebagai dengan perasaan ini Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya Selanjutnya para Biku Seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung Yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan hidung yang bukan menyakit pun bukan menyenangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan senjati Ini adalah mungkin Para Biku dengan bergantung pada lidah dan cita rasa muncullah kesadaran lidah Pertemuan ketiga adalah kontak lidah Dengan kontak lidah sebagai kondisi munculnya perasaan lidah yang dirasakan Sebagai menyendangkan atau menyakitkan atau bukan menyendangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyendangkan Dia tidak menyukai Dia tidak menyambutnya Dan tidak terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyakitkan Ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap Tidak menangis dengan memukul dadanya Tidak menetes armata Dan menjadi putus asa Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyendangkan Dia mengerti sebagaimana adanya Asa mulanya dan lenyapnya perasaan itu Atau kepuasan Bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi itu tidak ada dalam dirinya Selanjutnya para biku Seseorang disini dan saat ini dapat mengakhir penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang menyendangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyendangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah mungkin Para biku dengan bergantung pada badan jasmani yang dapat disentuh Muncullah kesadaran badan jasmani Pertemuan ketiga adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi Muncullah perasaan badan jasmani yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyendangkan Dia tidak menyukainya Dia tidak menyambutnya Dan tidak terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada pada dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyakitkan Ketika dia tidak bersedih Dan tidak meratap Tidak menangis dengan memukul dadanya Tidak meneteskan armata dan menjadi putus asa Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh pada suatu perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dia mengerti sebagai mana adanya Asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu Atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu Maka kecenderungan tersembunyi pada dirusi tidak ada dalam dirinya Selanjutnya para biku Seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu Terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada dirusi pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan senjati ini adalah mungkin Para biku dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran muncullah kesadaran pikiran Pertemuan ketiga yang adalah kontak pikiran Dengan kontak pikiran sebagai kondisi muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Jika seorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyendangkan Dia tidak menyukainya Dia tidak menyambutnya Dia tidak terus menerus menggenggamnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyakitkan Ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap Tidak menangis dengan memukul dadanya Tidak meneteskan armata dan menjadi putus asa Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dia mengerti sebagaimana adanya Asa mulanya dan lenyapnya perasaan itu Maka kekuasan, bahaya, dan jalannya Membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu Maka kecenderungan tersembunyi pada dirusi tidak ada dalam dirinya Selanjutnya para Biku Seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu Terhadap perasaan pikiran yang menyenangkan Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian Terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada dirusi pada perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah mungkin Pembebasan Setelah melihat para Biku seorang siswa mulai terpelajar yang baik menjadi tidak tertarik terhadap mata Tidak tertarik terhadap bentuk-bentuk Tidak tertarik terhadap kesadaran mata Tidak tertarik terhadap kontak mata Tidak tertarik pada perasaan mata Tidak tertarik terhadap nafsu keinginan mata Ia menjadi tidak tertarik terhadap telinga Tidak tertarik terhadap suara-suara Tidak tertarik terhadap kesadaran telinga Tidak tertarik terhadap kontak telinga Tidak tertarik pada perasaan telinga Tidak tertarik terhadap nafsu keinginan telinga Ia menjadi tidak tertarik terhadap hidung Tidak tertarik terhadap bebauan Tidak tertarik terhadap kesadaran hidung Tidak tertarik terhadap kontak hidung Tidak tertarik pada perasaan hidung Tidak tertarik terhadap nafsu, keinginan hidung Ia menjadi tidak tertarik terhadap lidah Tidak tertarik terhadap kecita rasa Tidak tertarik terhadap kesadaran lidah Tidak tertarik terhadap kontak lidah Tidak tertarik pada perasaan lidah Tidak tertarik terhadap napsu keinginan lidah Ia menjadi tidak tertarik terhadap badan jasmani Tidak tertarik terhadap yang dapat disentuh Tidak tertarik terhadap kesadaran badan jasmani Tidak tertarik terhadap kontak badan jasmani Tidak tertarik pada perasaan badan jasmani Tidak tertarik terhadap napsu keinginan badan jasmani Ia menjadi tidak tertarik terhadap pikiran Tidak tertarik terhadap objek-objek pikiran Tidak tertarik terhadap kesadaran pikiran Tidak tertarik terhadap kontak pikiran Tidak tertarik pada perasaan pikiran Tidak tertarik terhadap nafsu keinginan pikiran Karena tidak tertarik Keinginannya lenyap menjadi tanpa nafsu Melalui lunyapnya nafsu dalam pikiran Ia menjadi terbebaskan Ketika pikirannya terbebas Muncullah pengetahuan Dia terbebaskan Dia memahami Kelahiran adalah melelakan Dan telah dihancurkan Kehidupan suci telah ditempuh Apa yang harus dilakukan sudah dikerjakan Tidak akan ada kehidupan lagi Tidak akan ada lagi penjelmaan Menjadi kondisi mahuk apapun Inilah yang dikatakan oleh Sang Bagawa Para wiku merasa puas dan gembira Mendengarkan kata-kata Sang Bagawa Ketika kotba ini sedang dibabarkan Pikiran-pikiran 60 wiku terbebas Dari noda-noda tanpa kemelekatan Terima kasih Semoga yang merasa puas dan gembira Semoga yang merasa puas dan rasa takut Semoga yang tertutupan Maksudsi mahukannya Dan semoga semua mahuk Menemukan pertanyaan Semoga semua mahuk Membari jasa Yang terlalu akan memperoleh Untuk memperoleh Semua jenis kemarian Semoga semua mahuk Dirang kata-kata dan gembira Para diri orang-orang yang merasa Lebih jasa-jasa panggir ini Semoga mereka terus menemukan Dan semoga Sangat hidup Sangat hidup Terima kasih